Seorang pengedar narkoba jaringan dari salah satu lapas di Jawa Timur ditangkap polisi. Dari tersangka polisi amankan 100 butir ekstasi dan 2 oz sabu sebagai barang bukti. Setelah satu tahun menjadi target polisi, Dedy Kristanto akhirnya ditangkap unit reskrim Polsek Wonokromo, Surabaya. Pria yang merupakan warga kejuruan taman kota Madiun ini ditangkap di kawasan Modowarno, Jombang, usai membeli narkoba untuk diedarkan kembali. Jadinya polisi amankan barang bukti berupa 100 butir ekstasi dan 2 oz sabu. Kita sempat kilangan jejak namun sampai di Modowarno, kita berhasil menemukan lagi yang bersangkutan langsung kita lakukan penangkapan di Modowarno. Barang ini dari mana? Barang ini menurut dia ini dari seseorang, tapi sistemnya seperti sistem ranjau dibilang, ditaruh sama seseorang, dia tugasnya untuk mengambil, begitu juga nanti dikasihkan ke siapa, begitu juga ditaruh di satu tempat, nanti yang punya ini menyuruhnya taruh saja di mana, dia langsung taruh, sehingga yang bersangkutan tidak kenal siapa yang nyuruh, tidak kenalnya. Kini polisi masih mengejar jaringan tersangka yang diduga diantaranya melibatkan napi di salah satu lapas di Jawa Timur. Yuda Wardana melaporkan untuk NET.